Sebagai mantanit tentara nasional Indonesia, 38 tahun yang lalu saat mengawali dinas keperjutan, saya bersumpah, demi Allah, saya bersumpah, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah antara lain, bunyi sumpah saya, yang hingga saat ini tidak pernah dicabut, sumpah yang akan terus melekat kepada setiap prajurit, hingga bunyi tembakan Sabo mengantarkannya ke Wiang Lahat. Dan atas nama sumpah ini pula lah, saya berkas seluruh rakyat Indonesia, Saya ingin melakukan langkah untuk menjaga kesetiaan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Seria, sebagaimana tercatum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan berjumpa kembali dengan Injil Channel pada video kali ini, teman-teman. Kita akan membahas terkait pengubaran acara kami yang ada di Surabaya. Sebagaimana kita ketahui, teman-teman, bahwa kemarin kami mendeklarasikan diri di Surabaya. Ketika Pak Gadot memberikan ceramahnya, memberikan pengarahannya, setelah itu datang pihak kepolisian mengubarkan acara yang disenggarakan oleh kami. Dan di luar gedung ternyata ada sejumlah orang yang melakukan aksi demo, menolak kami yang ada di Surabaya. Menarik, teman-teman, untuk kita perbincangkan. Namun, sebelumnya kita akan bacakan berita dari detik, teman-teman. Antara Gadot dan Surabaya adalah kita soal demonstran bayaran. Jadi ada demonstran bayaran. Ini yang menjadi perbincangan di publik mengenai demo kemarin. Sahabat-sahabat, teman-teman, deklarator kami Gadot Nurmantio menyebut, masa pengadang acara kami dan tim di Surabaya sebagai demonstran bayaran. Kelompok Surabaya adalah kita mengaku sakit hati atas tudingan itu. Senin 28 September 2020, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami Jawa Timur mengelar acara di Gedung Jabal Nur dan di Gedung Juang 45 Surabaya. Namun, dua acara tersebut mendapat penolakan dari masa yang akhirnya menggelar demo. Jadi sebenarnya acara itu memang digelar di dua tempat. Pertama di Gedung Juang, yang kedua di Gedung Jabal Nur, teman-teman. Tetapi dua-duanya ini mendapatkan respon negatif dari sekelompok orang yang tidak menginginkan adanya deklarasi yang ada di Surabaya. Jadi bukan semua masyarakat Surabaya, tidak. Ada sekelompok kecil sebenarnya kalau kita melihat demonstran kemarin yang menolak adanya kami yang deklarasikan di kota Surabaya. Acara Silaturahmi di Gerha Jabal Nur, jambangan Surabaya mendapat penolakan dari masa Koalisi Indonesia Tetap Aman Kita. Jadi saya melihat ada dua organisasi yaitu kita dan kami. Kalau kami adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, tetapi kalau kita, Koalisi Indonesia Tetap Aman. Jadi namanya hampir sama, namanya hampir sama, cuma bedanya kalau kami ini adalah masyarakat yang tergabung adalah orang-orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah, tetapi kalau kita, saya melihatnya adalah pendukung dari pemerintah. Jadi Koalisi Indonesia Tetap Aman. Jadi yang pertama berdiri itu memang kami setelah itu muncul kita. Mungkin dia ingin menyaingi dari kami tersebut, karena mirip-mirip namanya teman-teman. Jadi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan Koalisi Indonesia Tetap Aman. Sementara di acara gedung Juang 45, Surabaya mendapat penolakan dan pengadangan dari masa Surabaya adalah kita. Kita menanggapi hal itu, Kadot menyebut demonstran yang menghalangi acara kami jati merupakan demonstran bayaran. Jadi menurut Pak Kadot, yang melakukan demonstran itu adalah demonstran bayaran. Jadi ini yang kita sikapi menurut saya adalah kewebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Jadi orang berkumpul, bersarikat menyampaikan ide, gagasan, pendapat ini dijamin oleh undang-undang. Sebenarnya itu kan ada hukum yang mengatur tentang itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah orang yang tidak suka dengan acara yang ada di Surabaya, sehingga melakukan aksi demo. Demo menolak kegiatan yang disenggarakan oleh kami. Melakukan aksi demo. Kemudian teman-teman, saya baca dari Pak Kadot, saya mengimbau kami bahwa kita harus bersyukur. Karena yang demo di sana, karena kehadiran kami akhirnya ada demo. Demo kan dibayar dalam ekonomi susah seperti ini, dan rekan-rekan yang kesulitan dan ada tawaran ya diterima, kata Kadot. Di Masjid Asalampuri, Mas Surabaya, Senin 28 September 2020. Jadi masa aksi yang melakukan demo adalah demo bayaran. Ini yang disampaikan oleh Pak Kadot Normantio. Kemudian saya baca berikutnya teman-teman. Kadot kemudian menyebut, Kondisi ekonomi anggota kami jati melibai, karena menurutnya anggota kami mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli bensin menuju gedung juang 45. Berbeda dengan pendemo di gedung juang 45 yang malah dibayar. Jadi ini sindiran yang cukup tajam dari Pak Kadot, bahwa anggota kami ini sebenarnya lebih baik ekonominya. Karena apa? Dia datang ke gedung juang 45, dia datang ke Geraha Jabal Nur, ini dengan biaya sendiri, dengan transport sendiri. Berbeda dengan yang melakukan demo, ini malah dibayar. Jadi secara ekonomi, sebenarnya yang lebih maafkan adalah anggota kami. Ini menurut dari Pak Kadot Normantio. Tentu pihak sana akan membantah pernyataan dari Pak Kadot, bahwa mereka melakukan aksi demo bukan karena dibayar. Nah, mestinya seperti itu alasan yang akan disampaikan oleh pihak yang demo. Dan ini adalah sesuatu yang biasa. Dua pernyataan yang sama-sama mengklaim bahwa yang demo ini dibayar, kemudian yang melakukan silaturahmi ini adalah ekonominya lebih maafkan, karena dia datang ke tempat juang 45 atau di Geraha Jabal Nur, ini dengan biaya sendiri. Artinya secara ekonomi lebih maafkan. Kemudian saya teruskan lagi pernyataan dari Pak Kadot, itu kan beda kalau kami ke sana keluar ongkos bensin dan sebagainya. Kondisinya lebih baik. Maka semua saya ajak berdoa, agar semua yang demo di Jabal Nur dan di gedung juang 45 kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan membawa uang sekedarnya untuk keluarganya. Jelasnya, wah ini luar biasa teman-teman. Teman-teman, siliran yang cukup luar biasa yang disampaikan Pak Kadot, bahwa mereka yang demo di depan gedung juang 45 dan di Jabal Nur, ini diimbau untuk pulang dan membawa uang sekedarnya untuk keluarga. Luar biasa teman-teman, siliran dari Pak Kadot. Mantan Panglima TNI ini juga menilai, keberatan kami mau berkah bagi para demonstran yang ada di Surabaya. Jadi, keberatan kami itu mau berkah. Besok lagi demonya yang banyak lagi. Jadi, ada rezeki buat kawan-kawan kita yang ikut demo. Ini sindiran yang juga cukup luar biasa lagi dari Pak Kadot Nurmantio. Apa yang disampaikan Pak Kadot mendapat respon dari Surabaya adalah kita? Koordinator lapangan Surabaya adalah kita, Edi Firmanto, memantah bahwa masa yang ada di gedung juang 45 Surabaya adalah demonstran bayaran. Saya korlapnya suruh ngomong ke depan saya kalau ngomong gitu. Temui saya, ngawor itu. Kok bisa ngomong bayaran terangnya? Edi menilai omongan kadot soal demonstran bayaran salah. Apalagi demonstran yang datang sesuai hati nurani untuk menyelamatkan NKRI. Itu menurut korlapnya, teman-teman. Jadi, sejak awal saya sudah mengatakan, Memang akan terjadi perbedaan pandangan melihat demonstran yang kemarin dilakukan untuk menolak kami. Tetapi, biarlah itu berjalan perbedaan pandangan terkait aksi demonstran kemarin. Tetapi, yang saya pahami begini, teman-teman. Sesuai dengan kebebasan berpendapat, sebenarnya menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Ketika acara kami diselenggarakan di gedung juang, Ini kemudian dipatalkan, kemudian pindah di Geraha Jabal Nur, Harusnya, pihak kepolisian ini mengamankan dua-duanya. Jadi, yang demo ini juga diamankan, Yang melakukan silaturahmi juga diamankan. Harusnya polisi berada di tengah, Bukan polisi malah mengubarkan. Kalau kita melihat dari perspektif, Menyampaikan aspirasi berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat. Nah, terkait masalah izin, Apakah kami ini sudah melakukan izin atau memberitahuan? Kemudian, saya baca beberapa informasi, Memang sudah melakukan izin, Sudah melakukan pemberitahuan, Tetapi, waktunya selisih dua hari dengan kegiatan. Ini dari pihak kami. Kemudian, dari pihak demonstran, Apakah demonstran kemarin itu sudah melakukan izin juga? Ini yang belum mendapatkan satu jawaban saya. Jadi, orang yang demo, Ini juga harus mendapatkan izin pemberitahuan. Apakah sudah memberitahuan ke pihak kepolisian atau belum? Ini kalau kita melihat izin, teman-teman. Jadi, dua-duanya harus juga mendapatkan izin, Dan dua-duanya ini harus diamankan oleh pihak kepolisian. Dan ini kan biasa kita lihat pada waktu dulu, Ada demonstran terkait sidang ahok, Ada yang pro, ada yang kontra, Maka polisi memilah duanya, Agar tidak bercampur. Jadi, dua-duanya dipilah, Dan diamankan dua-duanya. Jadi, itu menurut saya, Pihak kepolisian harus netral melihat, Kegiatan dari dua kelompok yang berbeda. Nah, kemudian, teman-teman, Kalau kita bicara alasan kepolisian kemarin, Bahwa kenapa diubarkan? Karena ini terkait protokol kesehatan. Jadi, pandemi virus corona di Jawa Timur juga cukup tinggi. Alasan kepolisian, Jangan sampai ada kluster baru. Terkait bergurumunnya orang Yang ada di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jadi, alasan adalah protokol kesehatan. Maka, pihak kepolisian mengubarkan acara kami. Tetapi, kalau kita melihat sisi lain, teman-teman, Bahwa kegiatan serupa, Seperti yang diadakan oleh kami, Ini juga ada yang lain. Seperti ada kegiatan pengajian. Ini kan juga berkumpulnya banyak orang. Kemudian, ada kegiatan di tempat-tempat ibadah. Ini juga banyak orang. Kemudian, ada lagi kegiatan dibukanya tempat-tempat wisata, Rumah makan, hotel, dan sebagainya. Ini kan juga banyak orang. Nah, bagaimana kepolisian melihat itu semua? Karena juga beberapa tempat kita bisa lihat, Ada beberapa tempat yang cukup rame. Misalkan rumah makan atau restoran cukup rame. Jadi, kalau melihatnya ini adalah soal pandemi virus corona, Sehingga acara kami diubarkan, Saya pikir ini kurang tepat. Karena saya melihat alasan yang disampaikan oleh panitia kami, Sebenarnya mereka sudah mengatur Tata cara kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan, Misalkan pakai masker, Mengenjaga jarak. Ini sudah dilakukan oleh pihak panitia kami. Jadi, intinya teman-teman, Kami yang ada di Surabaya ini dibubarkan, Kemudian ditolak oleh sebagian kecil orang Yang mengatasnamakan adalah kita, Yaitu Koalisi Indonesia Tetap Aman. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman Dengan acara Pak Kadot di Surabaya diubarkan? Silahkan tulis di kolom komentar, Karena komentar teman-teman akan sangat membantu sebagian yang lain. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax